Hai guys, selamat datang di channel aku bagi Tawasuturismo Hari ini aku mau bikin pake cheese cookies Rasanya simple aja, tapi kita harap pake cheese Jadi kita pake seedar ya Terus ini pake 295 gram tepung teriku poten sedang Terus 40 gram kuning telur 2 gram garam dan juga 1 sendok teh vanilla hashbuck Terus disini kita pake 50 gram susu mubu Lalu 55 gram papu maizema Terus disini kita juga pake 240 gram unsalted butter Dan ini dia, 10 gram palm sugar Ini kuncinya Sekarang kita bikin semuanya Jadi yang pertama kita lakukan adalah Kita masukkan 3 sentiga Awalnya Masukkan 3 sentiga Awalnya Masukkan banyak Terus disini Maub sugernya Lalu kita Kita pake mixer aja Nggak usah pake mixer Karena kita nggak butuh dia sampai mengapa Kita butuhnya sampai terini aja Jangan sampai dia mengapa Aduk dulu kais Oke, ini teksturnya sudah kini Kita lihat ya Jadi kita sekarang ini kita masukkan dulu Katanya ini kais Kita masukkan dulu ini Telurnya 4g telur Masukkan Kita masukkan semua merata Setelah itu kita masukkan Kayaknya itu shadernya Tengah lebih cuci ya guys Kayaknya bisa di apart halus Atau juga agak kasar Karena kita aduk juga Nanti dia akan halus Nah, juga di dalam Tidak bisa seperti ini Karena ini ada tambahan Lalu kita masukkan Bagian Tepung-tepungnya Yang bubuk-buknya ini Kita masukkan susunya 5kg Susu bubuk Kita juga masukkan Ini Trumwazina 55g Masukkan aja semuanya Kalis Semurah hidup Oke, kita masukkan dulu Darah menurut juga Vanilla Masukkan Oke, ini kita aduk ya Sudah sampai sini Kita yakni Terusnya Akan seperti itu aja Susah ya Kita Kita tambahkan sedikit-sedikit Sedikit Tepung Rigorotek Sedangnya Aduknya saja Sampai tercampur aja Dan Kalis Halis Dan Tepus Sebenarnya Adonannya Balam sugarnya Bisa diketikan Sama Bantuk Bantuk Balam sugarnya Bisa diketikan Bantuk 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 Taburannya Atau Bangurannya Aja Yang kita pakai Balam sugar Tapi ini Enggak Oke Oke, kita aduk lagi, bertahap aja garis karena tapaknya keras ya. Ini enggak seimbang, kan sejenggungnya enggak bagus. Kita diganti. Atur sampah-patah seperti ini, ini sudah jadi, jadi dia kayak bentuknya kayak beginilah ya. Kalau sudah seperti ini, ini kayaknya dia sudah menyatu. Kita bisa catak macam-macam, tapi gue pengen bikinnya bulat-bulat aja. Kayak nastar gitu ya, tapi nanti tiba dibalut sama from sugernya. Gitu. Jadi kita siapkan loyangnya dulu. Loyangnya itu nanti kita lapisin juga kalau yang baik kita tepar, biar dia ngalirkan aja. Jadi nanti aja gimana. Setelah selesai, kita selesai melajam. Selesai melajam, selesai melajam. Kita masukkan kaupang sehari-hari atau bawah sekitar 30 menit. Oke guys, jadi palm cheese kukisnya udah jadi. Tinggal kita plating atau kita simpen di wadah. Tapi ini kita diamkan dulu sampai 10 ruang. Karena ini masih kalau misalnya lebar keluar super masukkan, itu akan cepat rusak gitu ya. Jadi ini kita diamkan dulu sampai 10 ruang, baru kita masuknya ke dalam bukas. Jadi bagi 4 bulan. Oke guys, ini palm cheese kukisnya udah jadi. Ini yang super crunchy, renyah, garing, garing.